Mimpi 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 Indah itu semuanya dari Allah Nah yang kedua, kalau mimpi itu mengerikan, serem gitu ya Atau misalkan kebakaran, atau dikejar binatang Atau misalkan melihat api neraka gitu ya Nah itu mimpi itu dari Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di pengajian Kamis Manis Yang insya Allah akan hadir di setiap hari Kamis di channel Youtube Gelora TV Pemirsa yang di rumah, pengajian Kamis Manis ini diadakan oleh Majelis Taklim Nisaul Jannah Gelora Yang insya Allah akan mencerahkan dan mewarnai kehidupan Islam dan iman kita Amin ya Rabbal Alamin Pemirsa di rumah dan dimanapun berada Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia Dan Syifa juga mau ngingetin Jangan lupa subscribe channel Youtube ini Gelora TV Dan follow semua sosial media Partai Gelora Indonesia Pemirsa yang di rumah, tema pengajian kita kali ini adalah Mimpi atau Firasat Dan Alhamdulillah disini saya Syifa Aulia sebagai host sudah hadir biasa di pengajian Kamis Manis Dan juga dengan narasumber kita seperti biasa yang sangat manis, sangat cantik yaitu Ustazah Lulu Assalamualaikum Ustazah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ustazah Lulu diberikan kesehatan dan juga kesempatan waktu Sehingga bisa hadir di pengajian Kamis Manis ini Menemani kita semua untuk memberikan kajiannya dengan tema Mimpi atau Firasat Ustazah Nah kita berikan kesempatan kepada Ustazah Lulu Untuk memberikan kajiannya terkait tema yang akan kita bahas Silahkan Ustazah Terima kasih sebelumnya Syifa yang manis Kamis Manis Ustazah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Nasta'inuh wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih Wa na'udhu billahi min sururi anfusina Wa min sayi'ati a'malina Man yahdillah falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Alhamdulillah kita kembali lagi di pengajian kamis manis Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat wal afiat Dan mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan dan rahmatnya Dalam setiap kehidupan kita Dan insya Allah kita segera jauh dari pandemi ini ya Mudah-mudahan amin amin ya rabbal alamin Dan salawat serta salam Sama-sama kita sampaikan kepada nabi kita Muhammad salallahu alaihi wassalam Semoga kita semua mendapat syafaat Yang banyak dari nabi kita Muhammad salallahu alaihi wassalam Seperti tadi sudah diutarakan ya Sifah ya Kita akan membahas tentang Firasat atau tentang mimpi Mimpi atau firasat Jadi kan Sifah Mimpi itu adalah sesuatu yang diberikan Allah Secara rahmatnya ya Jadi kalau kita tidur itu berarti kita sudah dapat rahmat Allah Karena dengan tidur itu hati kita jiwa kita menjadi tenang Bahkan dalam siroh disebutkan ketika terjadi perang badar pun Ketika ibaratnya peperangan yang besar akan terjadi Dan itu menggetarkan hati orang-orang beriman ya Sahabat-sahabat Rasul Yang membuat mereka juga takut galau dan lain-lain Ini akan menang atau kalah gitu Bahkan kata Rasulullah sampai kalau misalkan kalah Bisa-bisa agama Islam sudah tidak ada lagi gitu Nah itu malamnya itu Diturunkan hujan rintik-rintik Kemudian mereka ditidurkan oleh Allah SWT Artinya tidurnya itu menjadi istirahat buat mereka Nah kita pun begitu sih Pak Alhamdulillah kita masih bisa tidur Karena kan kalau tidak bisa tidur itu ada yang minum obat tidur Kemudian ada yang harus berobat ke psikolog Ke psikiater Tapi Alhamdulillah kita masih normal ya Masih bisa tidur Jadi ketika memang kita mengantuk Kita ikuti aja itu bahasa dari tubuh kita Untuk meminta kita istirahat Dan itu tanda bukti kebesaran Allah SWT Jadi ini ayat-ayat Allah Jadi tidur itu ayat-ayat Allah Bahwa Allah memberikan nikmat Allah memberikan kebaikan untuk kita dengan tidurnya kita Dan dalam tidur itu ada juga nanti hal-hal yang Allah berikan juga Yaitu mimpi Jadi mimpi ini bisa jadi juga petunjuk Allah Bahwa di mimpi itu ada tanda-tandanya Di mimpi itu bisa jadi Kalau seorang beriman atau imannya sedang tinggi Imannya sedang dalam keadaan baik Kan iman naik dan turun ya Sifat iman itu naik dan turun Nggak bisa naik terus juga nggak turun terus Biasanya naik turun Tapi kita berjuang Gimana supaya imannya itu kita naik terus Jangan turun terus Atau kalaupun turun Turunnya jangan sampai turun yang benar-benar dasar Artinya kalau naik Kalau bisa naiknya dasar Nah mimpi ini bisa jadi ketika kita dalam keadaan iman yang tinggi Mimpi ini merupakan firasat Atau tanda-tanda yang diberikan Allah kepada orang beriman Makanya banyak dari hadis rasul mengatakan Takutlah terhadap mimpinya orang beriman Karena sebagiannya adalah betul Dan dalam hadis juga disebutkan bahwa mimpi itu bagian dari kenabian Bagian dari kenabian Artinya gini Tugas nabi itu banyak Ada berapa puluh gitu Nah salah satu cabang dari tugas-tugas nabi itu adalah Juga tentang mimpi Jadi mimpi itu ada pembahasannya dalam syariat Islam Dalam surat Ar-Rum Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahi minas syaitanur rojim Bismillahirrohmanirrohim Wa min ayatihi manamukum billahi liwan nahari Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya adalah Tidurmu di waktu malam dan siang Siang Jadi memang malam itu waktu untuk tidur Sementara kalau siang ada waktu untuk tidur tapi sedikit aja Sebagus mungkin adalah sebelum zuhur Sedikit aja mungkin seberapa jam Kalau bisa setengah jam atau kalau paling banyak satu jam Namanya tidur koilullah Tidur yang sedikit koilullah Itu bermanfaat untuk badan kita untuk fisik kita Sementara kalau malam itu memang kita disunahkan untuk tidur Disunahkan untuk tidur dan insya Allah kalau kita niatkan tidurnya adalah untuk ibadah Maka pada malam kita tidur itu kita dapat pahala Jadi jangan kalau gak ada perlunya gak ada gunanya Jangan begadang Karena begadang itu gak dianjurkan ya Kecuali memang ada kebutuhan ada kegunaannya Mimpi juga ya sifat disebutkan Ada kisah-kisah bahwa kita bisa mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad Dan itu bukan dari setan Nah mungkin sebelum ke arah cerita bagaimana kalau mimpi ketemu Nabi Muhammad Ustazib ingin menjelaskan bahwa dalam Islam itu syariat kita membagi mimpi itu menjadi tiga Yang pertama ketika mimpi itu baik, mimpi itu indah, mimpi itu yang ibaratnya membahagiakan kita Mimpi itu dari Allah Jadi dari Allah Ini kalau kita mimpi itu kita bisa mengklasifikasikan berdasarkan syariat itu ada tiga Jadi yang pertama kalau mimpi baik, mimpi indah itu semuanya dari Allah Nah yang kedua kalau mimpi itu mengerikan, serem gitu ya Atau misalkan kebakaran, atau dikejar binatang Atau misalkan melihat api neraka gitu ya Nah itu mimpi itu dari setan Kita harus berlindung kepada Allah Nah yang ketiga mimpi tekanan jiwa, bukan tekanan ya Alam bawah sadar Jadi mungkin kita alam bawah sadar kita pengen lulus ujian Atau kita pengen jadi orang sukses Makanya mimpinya nanti gak berurutan tuh Misalkan tau-tau kita ada di gunung, tapi tau-tau ada di mobil Tau-tau kita ada di pasar gitu Ya gak berurutan, jadi mimpinya kacau gitu ya Nah ini mimpi alam bawah sadar Itu mah gak usah diterjemahkan apa-apa Ya emang mungkin kita punya angan-angan, punya keinginan Terus keluarnya di mimpi Jadi begitu sih pak Ketika kita bermimpi, maka mimpi itu Kalau kita sedang keimanannya tinggi Sedang baik imannya kita ingat bahwa Ini apa lagi enak nih jiwanya Hatinya lagi gak banyak pengyakit hati Lagi baik sama semuanya Orang tua lagi baik gitu Maka kalau kita mimpi itu bisa jadi firasat Contohnya misalkan kita diliatin Ka'bah Mimpi nih kan bagus tuh kan Mimpi indah gitu Oh berarti mudah-mudahan saya bakalan melihat Ka'bah nih gitu Nah itu namanya firasat orang beriman Tapi kalau lagi atau istihoroh ya Ada kan mau mimpi jodoh istihoroh ya Tergantung pada saat dia istihoroh Imannya lagi bagus gak gitu Kalau imannya lagi bagus mimpi itu dari Allah Tapi kalau imannya lagi turun Lagi rendah Misalkan lagi iman rendah itu kan karena banyak maksiat Iman tinggi itu karena banyak amal soleh Jadi kalau kita lagi banyak maksiat Terus mimpi kita istihoroh Bisa jadi mimpinya itu malah justru bukan petunjuk Karena imannya lagi rendah Terus bisa jadi itu justru dari mimpi dari setan Makanya istihoroh itu gak mesti juga hasilnya adalah mimpi Karena tergantung Gak mesti hasilnya mimpi Bisa juga istihoroh gak mimpi tapi ada ketetapan hati Kayaknya milihnya pengen yang ini aja Yang ini aja gitu ya Jadi gitu sih Nah Ustazah kan gak selamanya kita mimpi itu indah terus gitu ya Dan bahagia terus gitu Ada juga kita suka mimpi buruk gitu Ustazah Nah bagaimana sih Ustazah kalau kita itu udah mimpi buruk nih Habis mimpi terus kita bangun Apakah kita udah deh lanjut tidur lagi deh Atau cuci muka dulu Atau minum dulu gitu Ustazah yang diajarkan dalam Islam Ya jadi ada tata caranya atau adab-adabnya Supaya kita terhindar dari mimpi buruk yang menjadi kenyataan Jadi sifat pertama gini Kalau kita mimpi baik itu boleh kita ceritakan Itu namanya tahadus bin nikmat Kita menceritakan nikmat yang Allah berikan lewat mimpi kita gitu Itu boleh diceritakan Misalkan kita ngeliat kebun yang indah yang warna hijau Terus kita ketemu orang teman kita yang udah wafat Atau orang tua kita yang udah wafat Berarti itu bisa jadi gambaran surga Ya sedikit dari gambaran surga gitu Itu maka bersyukurlah boleh kita cerita Boleh kita menggambarkan mimpi kita Tapi kalau mimpi kita buruk Misalkan kita dikejar-kejar uler Atau kita dikejar-kejar setan gitu Nah ini dalam hadis disebutkan kita gak boleh menceritakan ke siapapun Kecuali orang terdekat kita Kalau misalkan orang tua kita yang sayang Dia sayang sama kita gak apa-apa Dihawatirkan kalau ada seseorang yang punya ilmu atau yang dengki sama kita Itu ketika kita menceritakan mimpi buruk Itu bisa jadi kenyataan Sama dia dimantra-mantrain atau diapain Mimpi-mimpi itu jadi kenyataan Itu kalau kita mimpi buruk atau mimpi baik ya Nah ketika kejadiannya kita mimpi buruk Itu dalam syariat disuruh apa Kita meludah dengan isyarat tapi bukan meludah beneran Oh jangan nanti basah hasur kita gitu ya Bantal kita basah Jadi disuruh meludah ke kiri tiga kali Ke kiri tiga kali ya Tuh gitu Isyarat aja Isyarat tiga kali kemudian kita baca ta'awus Baca alhamdulillah minashaytoni rojim Berapa kali tuh Saza? Tiga kali juga Baca apa Tiga kali baca ininya ya Baca alhamdulillah minashaytoni rojim Ini ustaz dibacain kisah mimpi ini ya Jadi Abu Qatada radiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Mimpi yang baik di dalam riwayat lain Mimpi yang baik itu dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan mimpi yang buruk itu dari setan Barang siapa yang bermimpi buruk Hendaklah ia meniup ke sebelah kirinya tiga kali Dan mohon perlindungan kepada Allah dari setan Karena mimpi buruk itu tidak akan menyusahkannya Jadi memang kita disuruh meludah tiga kali ke kiri Kemudian kita ta'awus mohon perlindungan sama Allah Ya alhamdulillah minashaytoni rojim Tiga kali Habis itu kita merubah posisi tidur kita Jadi yang tadinya madep kanan Ubah madep kiri Yang tadinya celentang Misalkan telentang tidurnya Kalau bisa madep kanan Jadi dirubah Ini istilahnya Membuat kita supaya Enggak inget terhadap mimpi yang mengerikan itu Karena kan kalau kita inget Maksudnya gini Kalau kita tidak merubah posisi tubuh kita Bisa jadi mimpi itu terus terbawa Oh iya benar-benar sih Ustazah Baik Ustazah tadi kan kata Ustazah Kalau kita mimpi buruk nih Tidak diceritakan ke orang lain Tapi gimana tuh Ustazah Kan biasanya mimpi buruk itu Serem ya Ustazah Jadi kadang kita suka cerita ke orang tua kita Karena biar ngeluarin rasa Yang takut itu dalam diri kita itu Ustazah Kalau udah terlanjur cerita itu gimana Ustazah Kan gak tahu Ustazah Kalau ternyata tidak boleh diceritakan Jadi disini kita harus tahu juga Kepada siapa yang mencerita Lagi kan kata Ustazah Kalau misalkan ceritanya sama Yang dekat sama kita Kita tahu misalkan suami sama istri Istri sama suami Atau orang tua ke anak Anak ke orang tua Itu kan kita udah kenal kebaikannya Artinya gak mungkin orang tua kita Ada dengki Atau ya mudah-mudahan ya Suami istri gak ada dengki gitu Itu kita cerita gak apa-apa Atau sahabat kita Kita yakin nih sahabat aja nih Supaya kita apa Menyalurkan Istilahnya menyalurkan rasa kita Ya betul Kita kan ibaratnya makhluk sosial Yang suka bercerita Yang juga gak boleh sebenarnya Memendam apa-apa dalam diri kita Juga kan gak boleh Kita harus cari solusi Atau paling gak cari penyegaran Atau pencerahan untuk Apa yang kita alami Jadi gak apa-apa Kalau cerita kepada orang-orang Yang kita sayangi Tapi bukan banyak sih Pak Jadi tertentu aja Tertentu aja Seperti curhat juga kan Gak boleh ke semua orang Iya betul Sama orang tertentu aja Mimpi pun begitu Apalagi kalau kita tahu Ada yang dengki sama kita Terus kita cerita Aduh Bisa Dia bisa gini Nyukurin Artinya gini Inilah yang disebut Ain Nanti kan ada Ain Ain itu mata Jadi Coba deh Si Pak punya temen nih Gak suka sama si Pak Dari pandangan mata Dia udah jelas-jelas Dia gak suka Marah Atau benci Atau Kesel lah Itu enak gak Kita dipandang sama orang Kayak gitu Enggak usah Itu satu nih Satu yang benci sama kita Ain itu begitu Kejadiannya Jadi itu satu Kalau ada 10 orang Yang benci sama kita Atau dengki sama kita Sebenernya kadang bukan Benci juga Dengki Jadi Karena kita punya nikmat Yang banyak dari Allah Kemudian dia Gak suka Gitu Nah Kalau ada 10 100 Atau Naudhubillah Jangan sampai 10 ribu Ya seribu Itu Bisa menghujam Satu orang aja Kita gak enak Dipandang begitu Hati kita langsung berasa kan Kalau kita dipandang Misalkan Ama dia dipandang Sinis atau apa Hati kita berasa Nah ini kalau misalkan Seribu orang Memandang kita Seperti itu Itu bisa jadi penyakit Untuk kita Jadi itu yang dinamakan Ain sih Pak Bukannya Gak mesti dia Mantra-mantrain kita Juga Matar kebencian dia Ke kita itu Bisa jadi Ain Untuk kita Iya benar Kita harus berlindung Sama Allah Jadi kalau udah Kita jalan kemana Terus kayaknya Ada orang yang Kita khawatir dia Kenapa sih sama kita Ya kita baca Alhamdulillah Syaitu Nirojim Mudah-mudahan gak kena Iya betul-betul Ustazah Tadi Ustazah Sempat cerita tentang Penyakit Ain Nah itu juga Menarik nih Ustazah Bakalan Kayaknya bakal ada tema ini Nanti nih di Kamis Manis Ustazah Karena emang seru banget Pembahasan itu Ustazah Oke sekarang Kita balik lagi ke Mimpi ini Nah Ustazah Kan Syibu pernah denger nih Tafsir mimpi Biasanya kan Kalau abis mimpi tuh Suka penasaran Pengen tahu Apa sih Arti dari mimpi ini Terus kita searching-searching Terus keluar tuh Tafsir mimpinya Boleh gak sih Ustazah Kita kayak gitu Dan beda gak sama Mempercayai ramalan Jadi ulama-ulama kita Banyak juga tuh Pembahasan tentang Mimpi Mimpi melihat Ka'bah Mimpi melihat Sapi Mimpi melihat sungur Sebenarnya sih Intinya Garis besarnya Cuma tiga itu sih Jadi kalau itu memang Mimpinya baik Dari Allah Kalau mimpi buruk Dari setan Kalau mimpi yang Gak jelas Atau gak urut Mimpinya Dari Alam bawah sadar kita Mimpinya begitu aja Kalau kita kan Kalau kitabnya langsung sih Ada yang mempelajari Kita harus melihat juga Misalkan ini ulama siapa Yang mentafsirkan Tapi kalau dari Google Kita gak tahu Kadang Ini Entah Ramalan Apa Dari ulama nih Jadi harus jelas Kalaupun mau melihat Tafsirannya Harus jelas Cuma yang jelas Istilahnya standar lah Untuk pegangan kita Untuk pedoman kita Bahwa Supaya kita juga Gak berpikir macam-macam sih Pak Capek juga Mikirin mimpi Artinya Untuk pedoman kita Tiga itu aja Mimpi baik dari Allah Mimpi buruk dari setan Mimpi yang gak berurut Atau ngacak-ngacak Berantakan Mimpinya itu Dari alam bawah sadar kita Wallah ma'ala Wallah ma'ala Jadi Ustazah Cara kita mengetahui Mimpi ini Bener atau enggaknya Juga kembali lagi Ketiga prinsip itu ya Ustazah Oke baik Ustazah seru banget nih Pembahasan tema kali ini Tentang Mimpi Atau Virasat Jadi Siva juga paham Kalau Ternyata mimpi itu Dibagi menjadi tiga ya Ustazah Jadi Yang pertama nih Pemirsa Kita inget-inget lagi Itu yang pertama Kalau mimpinya baik-baik Datangnya dari Allah Kalau mimpinya buruk Datangnya dari setan Dan yang ketiga Kalau mimpinya itu ngaca Kan suka kita Ntar tiba-tiba ada di mal Tiba-tiba ada di Mobil Tiba-tiba ada di gunung Itu datangnya dari Alam bawah sadar kita Sebagai seorang manusia Ya Ustazah ya Baik Pembahasan di rumah Selesai sudah tema kita kali ini Tentang Mimpi Atau Virasat Semoga ilmu yang diberikan Kajian yang diberikan oleh Ustazah disini Dapat bermanfaat Dan menambah ilmu pengetahuan kita Dan juga menjadi amal jariahnya nih Kalau pemirsa yang di rumah Share video ini Ke keluarga Teman Dan sosial media Sehingga itu pun menjadi amal jariah Untuk pemirsa yang Membagikannya Baik disini Saya Syifa Aulia Dan Ustazah Lulu Pamit undur diri Kurang lebihnya mohon dimaafkan Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!